Tiga pelaku pembunuhan sadis Vina warga Cirebon yang melarikan diri akhirnya dirilis oleh Polda Jabar. Ketiga tersangka yang masuk dalam DPO tersebut didiga kuat melarikan diri ke Jakarta. Kasus yang terjadi pada tahun 2016 itu kembali viral setelah diangkat ke film layar lebar. Kasus pembunuhan Vina terus bergulir. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas menjelaskan pihak kepolisian masih memburu tiga orang tersangka yang kini berstatus DPO. Mereka adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Namun demikian diduga para pelaku menggunakan nama samaran. Saat ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan, tiga tersangka yang masih berstatus DPO. Dari hasil pemeriksaan, penyidikan, baik di Pore Sirbon Kota, di Polda Jabar, maupun di Persidangan. Tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang DPO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Sebelumnya, kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudian atau Eki kembali mencuat ke publik seiring dengan ditayangkannya film berjudul Vina sebelum tujuh hari. Kasus pembunuhan kedua remaja asal Cirebon oleh kawanan geng motor ini diangkat ke layar lebar. Filmnya langsung menyita perhatian publik. Sementara itu pihak kepolisian sebelumnya sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan menangkap delapan dari sebelas pelaku. Di dalam persidangan, delapan dari tujuh pelaku difonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan satu pelaku lainnya yang ketika itu masih dibawa umur difonis delapan tahun penjara. Sementara itu, tiga orang tersangka yang diduga merupakan pelaku utama pembunuhan Vina masih berstatus buron. Ketiganya sudah masuk dalam daftar pencarian orang Polda, Jawa Barat. Tim Liputan BTV